Sementara itu, untuk proses penyembelihan hewan kurban, Panitia menyiapkan dua mesin pemotong dan dirancang oleh Jamaah Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Sehingga untuk melakukan penyembelihan hewan kurban sebanyak 84 ikung sapi dengan bisa lebih cepat, karena menggunakan bok hidrolik dalam merobohkan hewan. Sementara itu, untuk proses penyembelihan hewan kurban, Panitia menyiapkan dua mesin pemotong dan dirancang oleh Jamaah Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Sehingga untuk melakukan penyembelihan hewan kurban sebanyak 84 ikung sapi dengan bisa lebih cepat, karena menggunakan bok hidrolik dalam merobohkan hewan. Cara tersebut ternyata jauh lebih efisien, wanaman bila dibandingkan dengan cara manual. Alat bantu potong sapi yang terbuat dari besi digerakan dengan sistem dinamo. Setelah hewan masuk ke alat tersebut, maka ada bagian alat menjepit erat sapi yang sudah berada di dalam. Panitia tinggal menekan beberapa tombol hingga membuat alat tersebut berputar hingga membuat posisi sapi menjadi tiduran. Panitia pun tinggal melakukan penyembelihan hewan. Sementara darah sapi pun keadaan tercecer karena telah tertampung di tempat yang tersedia di alat tersebut. Pembuatuan teknisi alat potong hewan, Ari Weta Koni Prima TV diselah-selah penyembelian hewan kurban di Masjid Al-Jihad Banjarmasin jelang tengah hari Rabu 22 Agustus 2018, Panitia sudah 4 tahun memakai alat bantu ini. Alat ini sanggup merampungkan penyembelian dalam waktu 1 menit untuk saikung sapi sehingga mempercepat proses penyembelian. Bahkan waya menyebelih saikung sapi dengan menggunakan alat ini ujar Ari hanya memerlukan 2 orang petugas ditambah seorang yang bertugas menyebelih. Safety, artinya aman, sapi pun tidak. Menyakini sapi, terus penyembeliannya aman, karena penyembelian di luar kompor, di luar alat mesinnya menyemposi penyembeliannya. Jadi paling aman sudah. Untuk persiapan saya menyeret 1 menit, sudah siap sembelian. Di bawah 1 menit sudah robo. Tapi habis-habis disemprotnya kan harus bersihkan sebentar dan sebenarnya disemprot tadi itu. Supaya sapinya tidak takut dan sebagainya. Terima kasih.